Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Saudara-saudaraku semuanya Luar biasa Ya, siang hari ini saya bertemu dengan seorang yang fenomenal Seorang penjual roti keliling 25 tahun Lumpur lain-lainnya 41 tahun Kurang lebih perjuangnya, tapi ternyata Menjadikan revolusi kehidupannya luar biasa Sekarang berubah drastis Dalam waktu singkat, bersama Base Corporation, ya, seorang yang luar biasa Yang baru pulang hajian, saudaraku Baru pulang haji, ya, hajinya juga Haji yang berperoda, satu orang yang 300 juta lebih Langsung pulang hajian Luar biasa, saudaraku, siapakah beliau? Penasaran, ya, ha, ha, ha Siapakah beliau? Kasih tahu nggak, ya Insya Allah, pokoknya the best lah Ini luar biasa, sangat menginspirasi Bayangkan, saudaraku, seorang, ya Penjual roti kelilingi, luar biasa Puluhan tahun, tapi sekarang Alhamdulillah bisa kebeli alfat cash Bisa kebeli, ya, rumah cash Bahkan haji langsung bersama Keluarga tercinta, ya Siapakah beliau? Nah, kita lihat Nah, ya, Masya Allah Beliau adalah seorang luar biasa dari Pekan Baru Pak Haji Muhammad Tahirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Haji? Masya Allah, luar biasa Alhamdulillah Oke Ya, Pak Haji ini, luar biasa Pak Haji Muhammad Tahirah Belum, baru pulang hajian, Pak Haji ya Nikmat banget, hajinya, hajinya cash lagi Haji yang tanpa antri Haji yang luar biasa, kebahagiaan luar biasa Ya, kita tanya langsung nih Before after-nya Sebelumnya perjuangan beliau luar biasa Menjadi seorang penjual roti keliling Yang sudah 25 tahun lebih Ya, tapi sekarang sukses bisa haji seorang keluarga Bisa beli mobil alfat cash Bisa beli rumah cash Kita tanya langsung Apa betul Pak Haji? Gimana dulu perjuangan dulu Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Alhamdulillah Terima kasih Pak Haji Ya, Haji Yang luar biasa Pak Haji Sumpandi Terima kasih Oktober yang lalu kita haji Apa? Umroh bareng Bisnis kelas Lu bisnis kelas keluar Masya Allah Masya Allah Pak Haji nanya saya Aku benar bahwa saya ini dari Pedagang kaki lima Menjual roti dan sebagainya Teman-teman itu benar Masya Allah Hidup saya dimulai dari tahun 82 Dari mulai putus sekolah Terus pernah jadi karyawan juga 2 tahun Dengan gaji hanya 40 ribu sebulan Masya Allah Pada akhirnya saya mundurkan diri Ingin perubahan hidup Lalu saya melanjutkan perjalanan Ke Makassar Dan beberapa kota di Sulawesi Selatan Jadi masih makin Makin menambah ilmu lah Aduh gak selesai itu Saya lanjut lagi ke Surabaya Dan seterusnya Blah-blah-blah Akhirnya pulang kampung Berumah tangga Jadi Pedagang kaki lima Masya Allah Ternyata bersambung Hingga tidak terasa Pernah bikin tilam Kasur Corong berupa buah potom Yang nilainya waktu itu masih 100 rupiah Bikin kasur Pakai kasur kapok itu Bongkar turun pasir Kedai sayur Barung bakso Kecualan rokok Barang harian Segala macam Bakso, nasi goreng Keliling Jadi akhirnya Tahun 2018 Itulah Suatu keajaibannya 2018 Pak Ji ya Masya Allah Jadi saya tidak mencari bisnis Saya hanya pasrah dengan jualan roti Sorenya jualan ikan asin Roti dimulai jam 1 malam Saya bikin sendiri ya Musisinya waktu 2018 Udah pasrah hidup itu Tidak ada impian Tidak ada cinta-cinta Umur saya sudah 54 Jadi tidak ada lagi Masa mencari-cari kerjaan Tidak ada lagi Usia Nah Tiba-tiba Telepon berdering Saya angkat Ngomongin Tentang Sinergi Eko Resi Penasaran Apa itu Beliau itu adalah Pak Mindaulai Saya tidak kenal beliau Jadi karena informasinya Menarik Saya undang beliau Pekan Baru Ya saya kenal Betul Mungkin bisa Selaturahmi Mungkin ada informasi Yang lebih hebat Segala macam Atau kalau Eko Resi Atau siniergi Bagus Ya mungkin ini rezeki Atau perubahan hidup saya Itu awalnya Akhirnya saya undang beliau Dengan senang hati Beliau datang Beberapa kemudian Lalu nelpon saya Dari bandara Saya sudah di Pekan Baru Katanya Kaget saya lagi Terus mau jemput Pagi apa Saya pinjam mobil teman saya Mobil tua Itu sejarahnya Tahun 2018 Awal tahun Lalu Saya sudah undang Teman untuk besok Ketemuan makan siang Awalnya begitu Awalnya Awalnya begitu Masa Barulah bersambung Saya antar beliau ke hotel Ngopi bareng bentar Besok kita janjian Makan siang Saya undang relasi saya Saya undang totalnya Sekitar 40 orang Ternyata yang datang Itu 85 orang Masya Allah Dari situlah teman-teman Pada tertarik Dijelaskan ya Ada 5-10 orang Yang langsung Ikut bergabung bersama kita Salah satunya Usman Kumanti Pak Herman Idrus Hamdan Nasution Dan lain-lain Nah ini orang yang saya sebut tadi Sudah jadi miliarder semua Masya Allah Yang tadinya terlilih utang Itu utangnya banyak wajah Iya Usman Kumanti Sudah beli rumah 1,5 miliar Sudah beli kortuner Tadinya rumahnya Tiba-tiba 36 itu Kawan saya Pak Herman Idrus Pengusaha yang saya ajak Orang kawan baru saya kenal Itu tadinya pengusaha Logistik Punya truk Katanya 30 Tapi waktu saya kenal Mobilnya sudah habis Persoalannya katanya Gara-gara riba Pada ditarik 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 Akhirnya jualan juz Dari pengusaha Punya angkutan Punya perusahaan di Kalimantan Di Pekanbaru Mobilnya 30 Karena gak sanggup lagi bayar Pada ditarik Habis Sekarang sudah menerima 5 unit mobil Masya Allah Case ya Luar biasa Ini namanya Agutub Masya Allah Nah Alhamdulillah Wasilah PTB Dan tunai Sinerja Eko Resik Hari ini menjadi Base Corporation Betul Hari ini kita tambahkan Produknya bervariasi Pumbu Gas Farming Eko Farming Awal Covid Dan sebagainya Betul Nah ini sekarang Makin meluas Nah Walhasil Saya buat satu seminar Kecil Hadiri 200-300-400 orang Masya Allah Dan saya Sudah 4 tahun Melakukan seminar Dalamnya sekarang Mencetak omset Ya puluhan Beratusan bilyar Masya Allah Nah dari situ saya bangga Mencetak Sekitar 400 reward Betul Hasil dari penjualan Produk-produk Gas Farming Luar biasa 100 diantaranya Itu mobil Udah Udah pada nerima Ada yang 3 Ada yang 5 Ada yang 7 Saya sendiri Ya mungkin Sekitar 12 Atau 13 unit Masya Allah Rumah Alphard Masya kemarin Rumah Alphard Rumah luksuri saya 3 3 Bangun satu rumah 3 Rumah dibangun Kalau dibangun 3 Nanti saya apa yang 6 4 Kalau rumahnya 3 Harus ada isinya 3 Yang paling spektakuler adalah Yang gak pernah saya bayangkan Betul Dulu saya pernah nabung Untuk umroh Tahun 95 Hingga tahun 2018 Saya belum bisa pilih umroh Hati saya sedih Tapi rencana Allah Mungkin beda ya Dengan pikiran kita Saya pikir karena saya miskin Karena seorang kaki 5 Gak mungkin saya berangkat umroh Ternyata Allah memberi ujian Proses yang dilewati Dengan sabar Tiba-tiba Asbak telepon tadi Pak Amin Daulah Terus saya kembangkan Saya jalankan Bermulai dari hutang 1 juta Allah Masya Allah Tiba-tiba ada rezeki 2-3 bulan pertama Saya dapat 2 mobil dengan bonus Di total-total 350 juta Masya Allah Itu masih Maret April, Mei Itu baru 3 bulan Makanya saya kaget Orang lain gak percaya Bahkan saya juga gak percaya Masya Allah Karena gak pernah dialami Ya betul Gak pernah ngalami Terus berproses Yang umroh tadi Yang gagal Ternyata Rezeki datang Dan daftar umroh Berangkat Mei 2022 Sama istri Bintang 5 Ada rezeki lagi Berangkat Oktober Sama ente Sama ustaz Betul Bisnis kelas Bersambung Masya Allah Ulang kita umroh Doa-doa Nampaknya Dimudahkan Allah Masya Allah Mulai lalu Berangkat Haji Sama istri Haji Haji khusus Haji khusus Haji Kata orang sih Gak masuk akal Memang gak masuk akal Uangnya masuk rekening Iya lah Mas rekening Jadi itu Mungkin perjalanan 41 tahun Saya cerita singkat Artinya Bagi siapapun yang mau Betul Mau belajar Mau bercahati Mau menanggalkan jubah-jubah Kebesarannya Nah itu Kosongkan gelasnya Belajar sama orang-orang sukses Bergabung dengan orang-orang sukses Bergabung dengan orang-orang berpikir positif Anda pasti sukses Masya Allah Itu kunci sukses Pak Haji Masya Allah Luar biasa Pak Haji Terima kasih Pak Haji Saudaraku yang ada video ini Segera bergabung Ya kunjungi Biografi saya Saya mentori Insya Allah sukses Berkah melimpah dunia Amin Terima kasih Pak Haji Salamat